Oke teman-teman, ketemu lagi dengan channel saya ya Kali ini saya mau membersihkan kepiting ya Nah ini dia kepitingnya masih hidup ya Kelihatan masih gerak-gerak kakinya ya Nah jadi kita, cara pertama kita matikan dulu ya Kita matikan Ini kurang lebih ada 2 kilo lebih ya Lumayan lah, banyak juga ya Cara matikan ya Ini kebetulan talinya sudah lepas ya Tali ikatan di tangan ini Ini kakinya putus satu ya Tanggal dia ya Ini kita cara matikan ya Nah ini dia teman-teman ya Langkah di awal cara mematikan kepiting ya Kita tahan pakai tang Kemudian kita tusuk belakangnya Kita tusuk, jangan ragu-ragu tusuk Nah Kemudian Kita biarkan dulu Kita biarkan nanti beberapa menit Dia akan pingsan dan akan mati sendiri ya Nah ini kita mau melepaskan pisau nya teman-teman ya Pisau yang menancap tadi di belakangnya kita lepaskan Kita lepas pakai tang Nah ini kita biarkan beberapa menit Nanti dia akan mati sendiri ya Nah ini kepitingnya kita ambil lagi ya Kita ambil lagi Kita cepit aja pakai tang teman-teman Disini talinya sudah Ini teman-temannya sudah lepas ya Jadi kita cepitnya pakai tang aja ya Kemudian kita gunting Kakinya yang Bagiannya runcing-runcing tuh ya Ujung-ujungnya Kita gunting aja Karena tidak ada dagingnya tuh ya Jadi kita gunting aja Nah ini Cara Mematikannya sama kayak Kepiting yang pertama tadi teman-teman ya Kita tahan dulu kepitingnya pakai tang Kemudian kita tusuk bagian belakangnya ya Kita tusuk aja Jangan ragu-ragu Sampai kandas Kita tusuk Sampai kayak gini teman-teman ya Nanti kita biarkan beberapa menit Dia akan pingsan juga teman-teman Sama seperti kepiting yang pertama tadi ya Pingsan dan kemudian perlahan-lahan Dia akan mati teman-teman ya Oke kemudian kita lepaskan lagi Dari pisaunya Ini kakinya masih nampak gerak-gerak ya Tapi nanti lama-lama dia akan mati sendiri nih teman-teman Kita tunggu aja Ini kepiting yang ketiga ya Cara yang sama ya Kita tahan pakai tang Kemudian kita tusuk belakangnya pakai pisau Kita tusuk sampai kandas Kemudian kita lepaskan lagi pisaunya ya Ini saya tuangkan lagi dari ember ya Ini juga masih hidup ya teman-teman ya Jadi disini kita memegangnya harus hati-hati ya Dari atas ya Kita tahan Dan ingat ya capitnya harus sudah diikat sebelumnya ya Ini kebetulan masih terikat capitnya Capit yang besar kanan-kiri itu Jadi langsungnya kita Tusuk bagian belakangnya ya pakai pisau ya Kita tusuk Nah Sampai kandas juga teman-teman ya Kita tusuk Kemudian kita lepaskan lagi Udah kita biarkan aja ya Nanti lama-lama Dia akan pingsan ya Tinggal nunggu beberapa menit Pingsan kemudian dia akan mati ya Kemudian kita gunting ya Tali-talinya ya Tali yang mengikat Capit-capitnya ya Kita gunting Oke Kemudian kita gunting ya Kaki belakangnya ya Soalnya kaki belakangnya ini Ngerak dagingnya ya Kita gunting aja Oke Kemudian bawahnya kita kupas ya Langkahnya kita bolak Kita cuci Ini misalnya kita biarkan aja Nanti biar bumbunya meresap ya Bumbunya meresap di misalnya Kemudian kita potong Kupuk-kupuknya tajam-tajam nih Ini kita Kita geprek nih ya Jadi nanti bumbunya masuk Oke Oke Kita cuci ya Ini juga kita cuci Kemudian kita letakkan ke wadah ya Terus kita gunting lagi Yang ada di capit-capitnya nih Kita cuci lagi Biar bersih Oke Kita gunting bagian kaki-kakiknya ya Kakiknya yang ujung-ujung runcing tuh ya Kemudian kita Cuci lagi ya Habis kita gunting kita cuci Kemudian kita kupas Belakangnya nih Kemudian kita belah ya Cangkangnya ya Kita belah Tidak oke teman-teman sekian tutorial dari saya cara membersihkan dan mematikan kepiting semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin mencoba memasak kepiting oke teman-teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you nah inilah dia teman-teman ya hasil kepiting yang kita kerjakan tadi ya sekarang sudah kita rebus ya sudah nampak merah ya sebentar lagi masak mantap selamat menikmati ya 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 Terima kasih telah menonton!